Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Di siang hari ini saya akan coba belajar membuat Ayam goreng kriuk saus padang Oke Saksikan terus cara pembuatannya seperti apa Dan ini dengan bahan-bahan yang sangat simple Tidak rumit, tidak ribet bahan-bahannya juga ya Terus tonton video cara pembuatan Ayam goreng kriuk saus padang Ini sudah siap Ini yaitu daging Yang sudah kita potong-potong Daging ayam ya Dan kemudian Kemudian kita masukkan ke dalam tepung terigu Ini tepung terigunya saya pakai sajiku ya Sajiku Tepung terigu sajiku Oke Agak banyakin aja Airnya jangan sampai terbawa ya kawan Oke Sudah lumayan banyak Sekarang kita tutup Setelah ditutup Kita ini ya Kita kocok-kocok Biar ininya menempel Serigunya Ini udah lumayan Menyatu nih Oke Oke setelah itu Kita goreng Sambil nunggu ini matang Kita persiapkan untuk bahan-bahan pembuatan saus padangnya Sementara hayam kita goreng terlebih dahulu Kita siapkan bahan-bahan Untuk saus padangnya Ini untuk bahan saus padangnya Kita siapkan yaitu bawang putih Bawang merah Cabai Kemudian sama jahe sesukupnya Kemudian Sauri saus tiram Dan kemudian Saos ya Bahan-bahan secukupnya aja Sesuai dengan takaran Kita sendiri Seberapa banyak Ayam yang akan kita masak Dan jangan lupa Beri gula putih Terus kemudian Beri garam Cukup itu aja Sangat mudah kan Dan jangan lupa Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Bumbu yang sudah dihaluskan Kita goreng dengan Minyak secukupnya Sampai Terasa Bau atau Harum Baunya bau harum ya Bukan bau bangke Kemudian Masukkan air Sesukupnya Masukkan air Kemudian Masukkan Saos tiram Sesukupnya Kemudian Masukkan saos Sesukupnya Saos sabe Kemudian Masukkan gula Sesukupnya Kemudian Masukkan garam Oke Kemudian Diamkan Sampai Mengental Untuk warna merahnya Kalau Saosnya Tidak Begitu Apa namanya Begitu merah Warnanya Bisa dimasukkan Ke warna merah Makanan Kita tunggu Sampai Mengental Dan Kemudian Jangan lupa Dicicipin ya Untuk rasa Sesuai senera aja Yang doyan Asin Ya asin Yang gak doyan Yaudah Hambar aja Dan Ini Ayam goreng kriuknya Yang udah mateng Dan udah ditiriskan Tinggal nunggu Nanti Disiram Pake Saos padang Baik Ini Udah Lumayan Mengental Udah Bisa Kita siramkan Ke Ayam Goreng kriuknya Oke Alhamdulillah Ayam Goreng Kriuk Saos padang Sudah Siap Santa Ala-ala Kedai D&D Shop Duren Medan